Universitas Balikpapan menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Inci Abdul Muis pada Senin Siang di Bangung Putri Aji Karangmelenu, Uniba. Kerjasama ini terkait dengan rencana dibukainya Fakultas Kedokteran di Uniba yang merupakan universitas swasta. Penandatanganan dilakukan Rektor Uniba Isra Disainal dengan Direktur RSUD Inci Abdul Muis Syarifah Rahima. Dengan adanya penandatanganan ini diharapkan izin dari Kementerian Pendidikan bisa segera terrealisasi. Ketua Dewan Pembina Yapenti Kaltim Uniba Rendi Susiswo menyampaikan langkah ini sebagai upaya meningkatkan SDM di bidang kedokteran dan kesehatan menyambut Ibu Kota Negara. Kepada pemerintah Kota Samarinda atas kerjasama ini dan kerjasama ini sebenarnya kerjasama yang sudah lama kami tunggu itu dan mudah-mudahan seluruh proses berkaitan dengan pendirian Fakultas Kedokteran itu tidak ada masalah lagi sehingga kemudian tahun ajaran ke depan itu kita sudah bisa menerima mahasiswa baru. Dan seluruh sarana-persarana berkaitan dengan ketentuan yang diperserahkan dalam kaitan pendirian Fakultas Kedokteran Insya Allah sudah kita siapkan termasuk juga rencana pembangunan kampus dan sekaligus rumah sakit pendidikan nantinya paling tidak 5 tahun ke depan sudah kita bisa siapkan. Semangat daripada Yuritas Balikpapan untuk mendirikan Fakultas Kedokteran ini terkait dengan IKN kemudian kurangnya masih memang tenaga dokter, belum lagi soal lonjakan penduduk yang membutuhkan pelayanan tentu yang prima dan semesta. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi pemerintah kota Samarinda melalui rumah sakit Inci Abdul Muis untuk memberikan support. Arasuda Inci Abdul Muis dipilih karena merupakan salah satu rumah sakit pendidikan di Kalimantan Timur. Kebutuhan dokter itu kurang, jadi ini kami memenuhi begitu juga dengan IKN. Insya Allah karena ini harapan masyarakat Kaltim, saya rasa pemerintah setidaknya membantu Kaltim dalam hal yang spesialis untuk mewujudkan. Saya rasa apalagi kedokteran yang kita bikin ini, kedokteran kerja. Kedokteran kerja itu untuk memenuhi aspek kebutuhan pendidikan kesehatan bagi tenaga kerja yang ada di KN dan yang ada di Kalimantan. Januaris Wendan, Ukopas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.